Media Rusia, TAS Pada selesai 6 Juni 2023 mengakui adanya pertemuan pejabat Indonesia bertemu dengan diplomat Rusia membahas proposal perdamaian Ukraina. TAS dalam artikelnya menyebutkan, Jakarta holds meeting with Russian diplomats on peace plan for Ukraine. Yang artinya Jakarta mengadakan pertemuan dengan diplomat Rusia untuk perdamaian bersama Ukraina. Media tersebut tidak menyebutkan nama atau sosok pejabat yang dimaksud. Selain itu, kantor berita TAS mendapatkan informasi dari seorang sumber yang tidak disebutkan identitasnya. TAS juga tak menyinggung kapan dan di mana pertemuan antara pejabat Indonesia dan Rusia itu telah terjadi. Tetapi pertemuan tersebut kemungkinan terjadi di Singapura di sela-sela forum Shangri-La Dialogue 2 sampai 4 Juni 2023. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Andrei Rudenko mengatakan bahwa Rusia akan mempertimbangkan semua proposal yang masuk mengenai penyelesaian di Ukraina termasuk dari Indonesia. Secara bersamaan, Presiden RI Jokowi Dodo memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkait pembahasan proposal perdamaian ke Ukraina-Rusia. Jokowi mengatakan proposal mediasi Ukraina dan Rusia itu merupakan inisiatif Prabowo Subianto pribadi. Jokowi mengaku, baru akan meminta penjelasan soal proposal tersebut kepada Prabowo. Sementara itu, Prabowo mengemukakan tiga usulang saat KTT Keamanan Asia di Singapura dalam tajuk Shangri-La Dialogue Terkait Perang Rusia dan Ukraina. Pertama, pencatan senjata antara kedua kubu. Kedua, penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demiliterisasi dalam radius 15 km dari titik pencatan senjata. Ketiga, Prabowo mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demiliterisasi untuk menentukan pilihan apakah ingin berkabung dengan Ukraina ataupun Rusia. Pertama, penarikan pasukan masing-masing negara untuk menentukan 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 masing-